Tim Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 Sorong Selatan menggelar apel patroli di halaman Polres Sorong Selatan pada Minggu 29 Maret 2020. Tujuan dari apel tersebut diantaranya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Sorong Selatan dan para pelaku usaha agar mengetahui maklumat Kapolri terkait pemberlakuan jam malam di Sorong Selatan. Berdasarkan maklumat Kapolri dan instruksi Bupati Sorong Selatan maka akan diterapkan jam malam kepada masyarakat. Di antaranya tidak ada aktivitas melebihi pukul 20.00 waktu Indonesia Timur khususnya di wilayah pertokohan dan tempat makan. Karena itu akan dilaksanakan patroli bersama untuk menertibkan masyarakat pada jam yang telah ditetapkan. Sementara batas waktu operasional pasar tradisional adalah pukul 16.00 waktu Indonesia Timur sedangkan pertokohan maksimal pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Tujuan utama dari pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan para pelaku usaha tersebut adalah untuk mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Sorong Selatan. Baik itu dari Pemda, Satpol PT, dengan rekan-rekan TNI dan Polri kita gabungan untuk berpatroli yaitu tujuannya adalah untuk menyampaikan amanat dari Kapolri, Bapak Kapolri dan menindaklanjuti instruksi dari Bapak Bupati Sorong Selatan. Yaitupun ada pertama tentang berlakunya jam-jam operasi termasuk jam operasinya pasar-pasar tradisional, pertokohan dan jam-jam masyarakat yang tidak boleh berkumpul. yaitu untuk pasar tradisional sesuai dengan instruksi Bapak Bupati bahwa itu beroperasi sampai jam 4. Kemudian untuk pertokohan-pertokohan itu bisa beroperasi sampai jam 8. Kemudian untuk masyarakat juga di luar, di lewat daripada jam 8 malam, semua sudah harus pulang ke rumah masing-masing dan tidak boleh ada berkumpul di tempat-tempat di luaran. Demikian. Kira-kira seandainya himpawan itu tidak diindahkan oleh masyarakat, langkah apa yang diambil oleh pihak kepolisian dan satgas COVID-19 nanti? Jadi kami dari pihak kepolisian sudah tidak ragu-ragu sekali, tidak ragu-ragu lagi. Kami sudah punya instruksi dari Bapak Kapolri bahwa kita harus mengambil tindakan jelas, tindakan tegas dan terukur untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Karena virus ini sangat berbahaya, jadi kalau memang ada yang melawan dengan instruksi tersebut, akan kami tindak secara tegas. Apakah itu di proses hukum atau seperti apa Pak? Nanti akan kami, kita lihat dulu permasalahannya sejauh mana. Kalau memang masih bisa, seumpamanya kita amankan ke kantor, kita beri teguran, ini dia masih mau mengikuti, ya kita akan kembalikan kepada keluarganya. Tapi kalau memang dia mengadakan perlawanan, ya jelas akan kita ambil tindakan langkah-langkah hukum. Dari Sorong Selatan, Yosef Mille melaporkan untuk Balai News Partner Kumparan Papua Barat. Terima kasih telah menonton!